Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sky Zeroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, yaitu adalah skrip dari game blog spread Nah jadi buat kalian yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang abis itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Ini skripnya punya M-Treat teman-teman ya, salah satu skrip lama yang udah banyak update-nya juga teman-teman ya Udah banyak perubahannya, dan kalau misalnya kalian yang mau cobain, bisa dites aja teman-teman ya Ini skripnya ada key-nya, cuma tadi sih aku tes key-nya itu gak ada limitnya ya Jadi kalau misalnya kalian next-next gitu, bisa sampai akhir teman-teman ya Nah kalau misalnya kalian lihat fitur-fiturnya ini termasuk yang cukup lengkap Tapi emang ada beberapa yang masih bug gitu teman-teman ya Nah ini contohnya aku lagi pakai untuk fieldmastery-nya, itu lancar aja gak ada masalah teman-teman ya tuh Jadi kalian bisa lihat ya, dia udah bisa nge-skilling-skilling gitu, skillnya juga udah langsung diarahin Dan waktu dia berhentinya atau NPC-nya berhenti, juga HP-nya tuh pas gitu teman-teman ya tuh Di bagian bawah kalian bisa lihat ya Nanti tampilannya kayak gitu ya, kalau untuk di bagian mastery-nya Itu juga termasuk yang simple aja cara nge-aktifin ya Jadi kalian bisa lihat aja di bagian sini nih Di bagian general, turun ke paling bawah, di sini ada yang namanya mastery Tinggal klik gini aja teman-teman ya tuh Cara pakai mastery-nya cukup gitu aja teman-teman ya, jadi gak perlu yang macem-macem Untuk settingan ya, pastinya ada di bagian setting untuk skill-skillnya gitu ya Di bagian sini ya, dicocokin aja Sama field kalian itu field apa ya Nah kalau untuk yang farming-nya gimana? Kalian bisa masuk ke general, terus pilih weapon-nya Kalau udah tinggal klik farm ya Untuk farm-nya sih pastinya udah bagus tuh, tampilannya kayak gini ya Terus kalau untuk yang farm sekitarnya gimana? Farm sekitar kita tes teman-teman ya nih Farm sekitarnya juga lancar, karena ini script-nya juga udah lama banget Pastinya kalau untuk yang basic-basic ini, gak ada masalah teman-teman ya Dulu ini script yang termasuk fast-stack-nya fast banget ya Sekarang ini udah bener-bener dikurangin Jadi kalau misalnya kalian yang takut RB pakai M3 yang lama itu udah beda teman ya Yang sekarang ini udah agak lambat gitu teman ya Kalian bisa lihat aja di bagian fruit master-nya Dia berhentinya bisa pas gitu ya Jadi udah gak dibikin terlalu burst Ada jeda-jedanya gitu ya Tapi kalau untuk gak salah speed-nya bisa di-setting atau enggak Kita coba cek di bagian setting ya nih Default-nya itu di-setting-nya 175 teman ya Kalau yang old atau yang lama itu kayaknya 0,1 gitu teman ya Atau 0,15 lah ya, agak lupa Jadi kalau misalnya kalian yang butuh cepet banget bisa pakai yang 0,15 nih Nah default-nya udah pakai 0,175 jadi udah bagus pastinya ya Fast-stack-nya dia udah di-aktifin gini Kalau kalian yang butuh V3, V4 rapi banget ya di-setting-nya tuh Jadi emang bagusnya script ini tuh pengelompokannya yang rapi banget Jadi kalau kalian butuh macem-macem, budget-nya tuh gampang ya Nah contohnya kayak bagian bawah ini kan ada chest pump atau ada ininya Terus ada bawahnya ya aktifinnya, terus ini ada boss ini bawahnya untuk aktifinnya gitu ya Jadi kelompoknya tuh rapi banget ya Kayak disini ada apa aja tuh nih ya Kalian misalnya lihat ya disini ada untuk emastering in all sword 600 Gini juga ada tuh nih ya tuh Disini ada untuk kek prince disininya docking tuh ya Satu kelompok kayak gini jadi rapi banget ya Ada bond, bondnya juga satu group gitu tuh nih ya Nah di bagian sininya ada update 20 Ini maksudnya yang untuk leviathan kayak gitu Tapi udah aku testnya untuk si eventnya tuh bisa jalan aja tuh nih ya Nah tapi gak gitu maksimal lah masih ada bug-bug kayak gitu Jadi belum bisa 100% si event sebenernya Jadi bisa si event aja tapi gak bisa auto yang banget gitu 100% sebenernya Nah disini ada observer juga Observernya disini ada status ya Tuh jadi disini kayak info-info apa aja Kayak itu sebenernya disini ada observernya Sama buat masukin job ID ya Nah bagian bawahnya disini ada untuk quest item Ya quest-questnya juga rapi ya kalian bisa lihat nih Kayak item disisa tuh apa aja Terus di bagian bawahnya juga Kalian bisa lihat ya turun-turun turun ada material dan lain sebagainya ya Nih kalian bisa lihat ya udah cukup lengkap lah ya Nah di bagian bawahnya disini ada untuk v4 V4 nya kalian bisa lihat untuk pull effort pastinya ya Untuk natap bulannya sama aktifin race Disini bisa ada nih Terus kalau bagian bawahnya disini juga ada untuk pvp gitu tuh nih Tuh di bagian sininya sama untuk trainnya ya Jadi complete trial pvp sama trainnya udah lengkap nih Terus kalau untuk settingan yang tadi Untuk dungeon ya pastinya simple aja ya Jadi kalian tinggal pilih microchipnya Cocokin aja sama freight kalian Kalau misalnya mau awakening Tapi kalau nggak mau awakening mau bebas aja ya Tinggal aktifin start Terus disini juga ada yang autonya jadi yang otomatis ya tuh Kalian bisa cek lewat sini ya Sama bagian bawahnya ada ISP gitu Terus kalau teleport ya simple aja Teleport kayak biasa ya Teleport sea, teleport island gini Terus kalau shop-shopnya tuh Sampai juga rapi ya temen ya Ada harga-harganya juga Terus kalau bagian freight seperti biasa lah ya Store, random freight nih misalnya Kalian bisa lihat disini ya tuh Random freight misalnya dapet rubber freight Kayak gitu misalnya mau di store tinggal klik store aja tuh Kalau penuh di belakang kalian bisa lihat ya tuh Ada tulisannya ya penuh kayak gitu Terus ini juga ada devil freight ya Buat ngecek ya Stock yang ada apa temen ya Di bagian sini ada untuk Tingkat nih start Dan yang terakhir itu ada MSC temen ya MSCnya termasuk yang cukup lumayan ya Ada Facebooknya juga Terus ini ada beberapa Tambahan sama Selainnya itu ada di bagian setting temen ya nih Jadi kalian mau aktifin V3 dan lain sebagainya Ini ada di bagian setting Terus kayak apa namanya Haki gitu temen ya Observation juga di bagian sini nih Jadi kayak gitu temen ya Kalau misalnya kalian mau tambahin lebih smooth Pastinya kalian bisa tambahin ini ya Remove notification Sama widescreen gitu ya Kalian bisa aktifin waktu lagi ngefarm gitu tuh ya Atau lagi Apa kayak Prince kayak gitu Atau katakuri itu lumayan ya Jadi lebih ringan lagi ya Nah jadi gak ada notif-notifnya gitu di bagian atas Apalagi kalau kalian pakenya di tempat bone Atau di cake prince Bagusnya sekarang punya M3 ini Speed attacknya Jadi gak terlalu cepet gitu Delaynya bener-bener rapi Jadi kalau misalnya kalian yang mau pakai buat mastery Pastinya bakal bagus ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya Buat kalian yang suka sama videonya bisa di like Dan buat kalian yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat kalian yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat scorenya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Skastroid Thank you See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax